Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kami WGBG dan siang hari ini saya mau review sepeda MTB ini keluaran dari Polygon yang harga terjangkau agak murah meriah ya ini murah meriah guys ini yang serinya Cascade 3 dan kemarin-kemarin saya udah review yang Cascade 4 itu sekarang saya review yang Cascade 3 ini dan untuk serinya ini guys dan buat kalian yang lagi nonton channel kami jangan lupa like dan subscribe nya ya kalau perlu di share di comment sekalian mari lanjut aja review sepeda ini guys Nah ini guys ini sepedanya untuk framenya dia udah alay ini masih oversize biasa ini belum tapper untuk headsetnya dan buat kabel-kabelnya ini masih eksternal guys ini masih di luar semua belum internal ya tapi cakep sih ini harganya tiga jutaan dan yang dateng ini ukuran M ya guys ini ini cocok buat yang tingginya 170-an ini dia cocok pakai M seperti ini dan untuk handlebarnya dia udah halal juga ini tapi kayaknya bawaan entity juga ini kayaknya ini steam juga pake entity ya sini ya teman-teman ini gripnya udah pakai entity juga ini guys dan untuk fork seperti biasa ini bawaan dari poligon santur santur ini ini dengan ukuran 28 inch oke guys untuk tingginya paling ini tinggi 110 atau 100 ada ukuran ini guys dan untuk set pos dan saddle nya ini pakai entity juga ini entity sport ini guys ukuran 27,2 dan untuk crankset nya dia masih biasa guys ini dari pabrik bawaan dari pabrik nih ini dia masih besi tapi kondisinya tiga speed guys ini tiga speed untuk yang depan dan ini dia ada lapisannya plastik ini ini bukan awal atau apa ini ini ada lapisan plastiknya ini ini dan untuk pedal nya ini pedal masih pakai plastik juga ini dari poligon tapi udah lumayan lah dan untuk sprocket nih sprocket dia pakai Shimano 7 speed guys ini sprocket 7 speed untuk LG nya pakai tourney tourney 7 speed juga ini ini tourney seperti ini bisa dibikin 6 bisa ini dibikin 8 speed juga bisa tergantung settingannya ini nah ini shifter nya ini 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 dia seperti brifter ini ya brake dan shift ternyatu ini 7 speed dan untuk brake set nya dia masih mekanis ini guys dari Shimano juga sih ori Shimano ini bukan KW-KW-an nah ini untuk kaliber nya tapi dia pakai tektro ini atasnya Shimano bawahnya tektro ini masih mekanis belum hidrolis ya dan untuk rotor nya dia pakai seperti biasa 160 inch ini untuk lebar nya pakai tektro juga ini dan untuk build set nya dia rem rem 27 setengah ya ini rem 27 setengah ini kayaknya bawaannya entity ini dan berluar nya dia pakai deleter ini deleter untuk doff nya dia masih besar guys masih doff motor ini ini dan untuk free up nya dia masih ulir ya ini belum caset ini masih ulir dan dalamnya masih gotri juga belum bearing ini jadi kalau kalian beli ini kalau mau merasa enak banget ya harus banyak upgrade nya guys karena di harga 3 jutaan ini kurang cakep lah buat dapet yang spek tinggi dan untuk lubang jari-jarinya ini 32 ya ini 32 hole ini 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 bila kalian mau nyari free up yang udah bearing nyarinya yang sama ini ya 32 hole dan sepeda ini udah di bonusin standar guys dan buat kalian yang lagi mau beli-beli sepeda yang mau nyari sepeda harga murah meriah ini di polygon ada casket 3 ini sepeda ini udah lumayan lah buat kota-kotaan buat santai-santean udah lumayan mau beliin buat anak yang lagi SMP yang masih SMK mau di beliin sepeda juga ini udah cakep guys dan jangan bingung kalian buat yang lagi nyari-nyari sepeda di channel kami masih banyak yang belum saya review ini oke guys itu saja review kita hari ini buat kalian yang lagi nyari-nyari sepeda jangan lupa mampir di channel kami dan jangan lupa like dan subscribe nya ya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati